Kura-kura-kura lahap sekali guys makan casut cacing sutra Gigi kanan, gigi kiri, sobut kanan, sobut yuk Lapa Selamat datang kembali dan kita berdoa langsung Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Cacing sutra Kita kasih makan kura-kura kita kali ini dengan cacing sutra ya guys Ini adalah makanan yang bergisi untuk anak-an kura-kura Brazil kita guys Ini lihat kura-kuranya akan kita kasih casut ini Cacing sutra ini adalah cacing yang hidup di air ya Biasanya di kolam atau di sungai Lihat guys Banyak sekali, ini sekumpal ini biasanya kita beli harganya 5.000 sampai 10.000 guys Kita langsung kasih semua aja guys Biar dia langsung makan aja guys Kita perhatiin sambil ngeliatin si kuranya Lihat, sudah ada yang makan tuh sebelah kiri, bawah Yang lain mungkin belum kelihatan ya Ini biar kuranya cepat besar guys Kalau kalian punya ikan toman atau predator Kalian juga kasih cacing sutra juga mau guys Ini adalah makanan untuk hewan Agar hewanya cepat growing up-nya cepat guys Lihat ada kura-kura yang lagi makan tuh Itu ada yang berenang juga Kita akan shoot lebih dekat ya guys Ini adalah kura-kura yang kemarin kita unboxing ya Kita belum menamai loh guys Kita kasih nama siapa, ayo Belum melihat yang renang di atas Ini lihat sudah memakan semua ya di bawah Itu cacing sutra yang sudah keluar dari gumpalan tadi ya Ini adalah kura-kura berhasil ya Anakan berumur sekitar 1 bulanan Ini berukuran sekitar 4-5 cm ya Kita baru beli di pangku ya Dikirim lewat JNT Anda bisa lihat video unboxingnya Kura-kura berhasil adalah termasuk kura-kura air ya teman-teman Dia hidupnya 80% menghabiskan waktunya di air Jadi jarang sekali untuk ke daratan Hanya untuk mungkin mendaratkan tidur ya guys Jarang sekali di darat Lihat itu ada yang mendekati sarang casutnya Cacing sutra nya Itu cacing sutra itu dalamnya itu ada ee Biasanya orang nggak tahu kalau nggak dibersihkan dulu itu ada ee Manusia mungkin ya guys Karena kuning biasanya Ini tangkap penalam casutnya Biasanya jarang kalau yang budidaya itu di pasar sekitar sini nggak ada Lihat kura-kura nya makan dengan lahap guys Ada yang berenang di atas juga Ini beberapa hari nggak aku kasih makan Makanya aku langsung kasih cacing sutra sangat banyak ini ya guys Setiap 2 hari sekali kita langsung kasih makan buahnya aja biar gendut Lihat dimakan semua guys Biasanya kura-kura kecil gini sukanya emang cacing sutra ya Selain itu juga kasih peret kecil-kecil Tapi untuk pertumbuhan atau growing up secara cepat itu Baiknya pakan hidup ya guys seperti ini Kalau untuk udang kering atau udang biasa itu belum tak kasih Karena mungkin terlalu besar ya untuk ukuran anak-an kura gini Nggak dimakan lah teman-teman Untuk ikannya sendiri ikan kecil juga bisa dimakan Tapi khusus ikan kecil yang buraya ya Yang kecil-kecil anak-an kupi atau cetul gitu Tapi udah kebesaran nggak bisa dimakan kuranya Nah ini adalah ruang kita kasih pakan ya Biasanya kita kasih si kuranya ini di akwarium Tidak di ember seperti ini Ini hanya untuk ngambilan gambar aja Selain perawatannya pakan hidup agak growing up cepat Kalian juga harus rajin-rajin menjemur kura-kura ya Agar nggak jamuran Mereka juga suka di daratan kalian kasih batu Misalnya kalian kasih akwarium Ada daratan untuk mereka tinggal ya Untuk berdiam diri Untuk ukuran kecil gini menurutku nggak sulit ya Yang penting kalian jaga kebesihan si kurang Terima kasih sudah menonton channel di kapitolang Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Share ke teman-teman kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share ke teman-teman kalian Salam Stari guys Sampai jumpa